Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga, Salaudin Uno, membeberkan data terbaru mengenai jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang terus mengalami peningkatan. Pada Juni 2023, terdapat 1,062 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia, sehingga secara kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara dari Januari hingga Juni 2023 mencapai 5.189.433 kunjungan. Data BPS untuk Juni 2023, kunjungan wisatawan mancanegara kebangkitannya sangat strong, mantuman dari kenaikan mancanegara ini yang juga naik signifikan. Dengan begitu, jumlah ini mengalami kenaikan 11,44% dengan perbandingan mantuman pada Mei 2023, serta year-on-year naik 119,64% dibanding dengan Juni 2022. Pada semester 1 2023, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 88,12% dari tokal kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2022, atau mengalami peningkatan 250,33% jika dibandingkan semester 1 2022. Lalu, jika dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023, setara dengan 86,49% target batas bawah, atau 61,05% target batas atas. Pada Juni 2023, wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia adalah Singapura, dengan persentase 16,41%, Malaysia 15,88%, Australia 12,47%, India 6,48%, dan Tiongkok 5,88%. Meski kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, tetapi perjalanan wisatawan Nusantara hingga Juni 2023 tercatat 433,57 juta. Adapun provinsi di Pulau Jawa mendominasi perjalanan wisatawan Nusantara berdasarkan provinsi asal maupun tujuan. Di antaranya Jawa Timur 26,92%, Jawa Barat 17,40%, Jawa Tengah 14,55%, DKI Jakarta 6,94%, maupun Banten 4,80%, dari target 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan. Kemenparekraf ingin wisatawan Nusantara ini menjadi fokus karena memiliki keunggulan dari desa-desa wisata dan desainasi super prioritas. Harus diarahkan untuk program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang ditopang oleh pergerakan wisatawan Nusantara. Oleh karena itu, Kemenparekraf terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti online travel agent, mitra, influencer, pelaku industri hingga media. Kemenparekraf mendorong pemerintah daerah lebih aktif mempromosikan dan menciptakan event dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pemasaran pariwisata Indonesia yang dilakukan secara all out. Kemenparekraf juga mendorong kerjasama yang lebih terintegrasi dengan konsep bangga berusata di Indonesia. Tim Eljen Media melaporkan.